Intro Sebelumnya dikabarkan mantan pengacara Baradae Deolipa Yumara hendak melaporkan kabar reskrim Polri Komjan Agus Andrianto Namun kini Deolipa mengurungkan niatnya untuk melaporkan kabar reskrim Polri dan menyampaikan permintaan maaf Tak hanya itu secara khusus Deolipa juga mengundang Agus untuk datang ke acara musiknya Deolipa menambahkan berharap kedatangan Agus agar bisa memeluknya Dikutip dari Tribus.com Minggu 21 Agustus 2022 dikabarkan sebelumnya Deolipa mengajam akan melaporkan kabar reskrim Polri Komjan Pol Agus Andrianto Hal tersebut sampaikannya setelah resmi melaporkan pengacara Baradae yang baru yakni Roni Talopesi yang melaporkan Roni pada selasa 16 Agustus 2022 lalu di Polras Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik Ancaman melaporkan komjen Agus ini akan dilakukan Deolipa setelah laporan terhadap Roni naik ke penyidikan Saat itu Deolipa menuding Agus melanggar undang-undang ITE Terima kasih telah menonton! 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 subscribe dan share ya!